What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue Iksan Zylvikar Wah, sorry banget gue baru bisa bahas iOS 17.1 Beta 2 Yang udah beberapa hari lalu dirilis sama Apple Tapi tenang, di video ini akan gue bahas Secara detail, emang cukup Ada tambahan fitur di iOS 17.1 Beta 2 ini Apa aja sih fiturnya? Simak video ini gak selesai, langsung aja Check this out Beberapa hari lalu Apple resmi merilis iOS 17.1 Beta 2 Dan tidak hanya iOS 17.1 Beta 2 aja yang dirilis Adanya iPad OS 17.1 Beta 2 yang dirilis sama Apple Watch OS 10.1 Beta 2 Mac OS 14.1 Beta 2 TV OS 17.1 Beta 2 HomePod OS 17.1 Beta 2 Dan Vision Beta 4 Alias Vision OS Beta 4 Oke, itu adalah jajaran operating system Apple Secara beta yang dirilis secara resmi sama Apple Disclaimer dulu nih Buat temen-temen kalau ada yang nanya Bang, kok gue belum 17.1 ya? Dikarenakan Ini masih versi beta alias versi uji coba Jadi gak semuanya kebagian Atau memang tidak dirilis secara publik Hanya beberapa orang aja yang ingin Mencoba iOS version beta ini Gitu Oke, pertama-tama terkait size update Yang ada pada iOS 17.1 Beta 2 ini Kalian bisa lihat ya Disini gue menggunakan iPhone 14 Pro Dengan iOS 17.1 Beta 2 Dan kalian bisa lihat sendiri 865,4 MB Untuk size update-nya Yang gak terlalu besar sih Tapi Lumayan Lalu selanjutnya Build number juga update ya Alias berubah Dari beta 1 ke beta 2 Kalau kita cek ke bagian setting Lalu kita ke general Dan about disini Lalu disini kita pilih yang iOS version Nah disini untuk build number-nya nih iOS 17.1 Beta 2 ya Di 21B5056E Lalu untuk modem framework-nya juga disini update 2.10.03 Oke, pertama-tama Apple menambahkan fitur Dan ini sebenarnya bukan fitur aja sih Lebih tepatnya option Option untuk standby mode Ada pada bagian setting Lalu di bagian standby Disini adanya display Adanya option dimana turun display off Automatic Atau after 20 detik Atau never Jadi ketika kalian menggunakan action mode Itu kalian bisa memilih pilihan ini nih ya Display-nya mau turun off secara otomatis Atau setelah 20 detik Atau tidak sama sekali Gitu Lalu masih pada bagian setting nih Apple juga merubah sedikit terkait ringtone dan text tone Atau text tone Apalah pokoknya Ringtone sih biasanya orang menyebutnya ya Jadi kalau kita cek ke sound and haptic Nah disini ada ringtone Kalau di video beta 1 Itu tuh kepisah ya Maksudnya yang lama dan yang baru tuh dipisah Di bagian klasik ditaruhnya Sekarang nggak ya Jadi dikembalin lagi nih Di bagian awal disini Di bagian depan Dimana kalian bisa langsung memilih ringtone dan text tone tersebut Untuk text tone-nya juga sama disini Kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka Gitu Oke Lalu sebenernya sih Ada perubahan pada icon baterai nih Disini nih Icon baterai ini nih Pada saat mode seperti ini nih Ada perubahan icon baterai Tapi Gue ngerasa nggak berubah ya Dari IS17.0.3 Gue sih nggak ada perubahan ngerasanya Tapi Menurut informasi yang gue baca Di bagian icon baterai ini Ada perubahan sedikit Gitu Oke Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu Aplikasi jurnal Ya Belum ada Apple masih belum merilis aplikasi jurnal Di tahap IS17.1 Beta 2 ini Seperti di laman website-nya Apple Jelasin Kaminya sih Segera ya Maksudnya Ya akhir tahun ini Tapi Ya kita tungguin aja lah ya Kapan dirilisnya Harusnya sih Di IS17.1 ini Cuman Sampai tahap Beta 2 pun Belum ada nih Gitu Selanjutnya Setelah gue amatin Fitur reachability Fitur reachability itu Cara gunainya Kalian cukup slide Dari atas ke bawah Di bagian bawah sini Seperti ini Nah ini harusnya Biasanya itu Wallpaper ya Warna wallpaper yang kalian gunakan Atau warna dasar yang ada Pada wallpaper kalian Tapi disini kalian bisa lihat Blank gitu ya Jadi ketika kalian menggunakan Recibility ini Blank hitam gitu loh Entah ini akan jadi perubahan Atau bug di Beta Gue gak tau Tapi kita lihat nanti Pada saat Tahap Beta 3 ya Pokoknya Dalam tahap Versi Beta ini Masih sering Bukar pasang Kadang yang tadinya Gak ada bisa ada Dan sebaliknya Seperti itu Jadi ya Namanya tahap Beta itu Tahap uji coba Kita gak bisa sih Memastikan Fiturnya Langsung ada Gitu ya Masih tahap uji coba Sampai pada saat Versi resminya dirilis Gitu Selanjutnya Fitur double tap Atau finger tip Untuk Apple Watch Series 9 Apple Watch Ultra 2 Itu di Beta 2 Udah bisa digunakan Tapi ya karena Disini gue masih Menggunakan seri 6 Jadinya gue gak bisa cobain Tapi mungkin di next video Akan gue cobain Fitur tersebut Selanjutnya Untuk fitur Optimization Battery Atau pilihan Optimization Battery Yang ada di iPhone 15 Series Seperti ini Jadi kalau di iPhone 15 Pro Di bagian battery Kita pilih Battery Hold Disini tuh ada Pilihan Charging Optimization Kalian bisa pilih 80% Limit Optimization Battery Charging Atau None Nah fitur ini Masih belum ada nih Di iPhone Atau di iOS 17.1 Beta 2 Entah mungkin Akan ditambahkan Di beta selanjutnya Atau gak Sama sekali Ya gue gak tau juga Tapi kalian bisa lihat Disini gak ada Tambahan fitur tersebut Dan battery cycle count Juga gak ada ya Nah di bagian About Kalau di iPhone 15 Pro Itu ada battery cycle count Di bawahnya nih ya Cycle count battery Nah mungkin akan Gue jelasin di next video deh Cara kerja cycle count Ini tuh bagaimana sih Fitur ini ada Di iPhone 15 Series Tapi sayangnya Di 14 Pro Ini gak ada nih Gue juga bingung Apple akan Kasih fitur itu Di iOS berapa Tapi yang bisa gue kasih tau Fitur itu penting Sangat penting Bahkan yang optimization Battery tadi juga penting Cuman ya kita tungguin aja Fitur itu ada di iOS berapa Atau gak sama sekali Dirilis sama Apple Bisa aja Oke selanjutnya Release note yang ada Pada iOS 17.1 Beta 2 ya Disini ya gak terlalu banyak Perbaikan resolve issue Perbaikan resolve issue Pada remote widget Dan resolve issue lainnya Storkit Wallet Dan Apple Pay Cukup banyak perbaikan Di beta 2 ini iOS 17.1 Tapi ya Ini release note-nya Atau documentation-nya ya Jadi buat temen-temen Yang mau baca juga Bisa klik link aja Di description di bawah Oke selanjutnya Kita bahas performance Overall sih Gak ada masalah Tapi selalu gue bilang ya Kalau untuk iOS version beta Atau tahap uji coba gini Itu kita gak bisa expect banyak Ya baik performance Atau baterai Namanya juga masih Tahap uji coba Jadi kestabilannya tuh Masih dipertanyakan lah Menurut gue sih gitu Tapi rasanya tetep aja Gak afdal Kalau kita gak benchmark sekalian Disini akan gue gunakan Geekbench 6 Kalian bisa lihat sendiri iPhone 14 Pro iOS 17.1 Apple A16 Bionic Dengan 3.46 GHz Untuk prosesornya Dan memory 5.52 GHz Langsung aja ya CPU benchmark Dan run CPU benchmarknya Oke kita tunggu Benchmarknya Oke udah selesai nih Benchmarknya Untuk single score-nya Di 2641 Dan multi-core-nya Di 6.886 Gue ngeliat sih Ada penurunan score ya Kalau kita bandingkan Dengan beta 1 Tapi ya Disitu Gimana ya Namanya juga Performance ya Di beta lagi Gak bisa jadi acuan deh Pokoknya kalau iOS beta Ya ini hanya sekedar angka aja sih Menurut gue Overall performance Yang ada pada iOS 17.1 Beta 2 ini Baik-baik aja Begitu pula Dengan baterai Nah kalian bisa lihat Sendiri disini 76% Baterainya Cukup awet Menurut gue Dan cukup aman banget Kalau kita cek ke bagian setting Aktiviti baterai Disini Kalian bisa lihat sendiri ya Terakhir charger Tadi di jam 5 sore Di 100% Dan overall Baik-baik aja Untuk penggunaan Social media Aman-aman aja Dan main game Aman-aman aja Cuman Bagi gue Karena ini masih iOS beta Kita gak bisa jadi nacuan sih Gak bisa banget deh Baterai halt juga masih aman Di 87% Jadi gak bisa jadi tolak ukur Cuman tetep gue harus kasih tau Ke temen-temen semua Untuk performance baterai sih Overall baik-baik aja Tapi gue pribadi Gak expect tinggi Asli gue gak expect tinggi sih Kalau untuk iOS beta Ya itu tadi adalah Isi dari iOS 17.1 Beta 2 Fiturnya Perbaikannya Tambahannya Apa aja Ya mungkin Dari gue Segitu aja kali ya Video kali ini Semoga sangat bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa untuk like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup whatsapp Grup tiktok Grup apa-apa pun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini So See you next video Bye-bye